Pemirsa sudah lebih dari sepekan, bencana banjir bandang dan longsor menerjang beberapa wilayah di Lebak, Banten. Namun hingga saat ini, tumpukan material bekas banjir bandang belum bisa dibersihkan karena minimnya alat berat. Ratusan rumah warga yang diterjang banjir bandang dan longsor di Lebak, Banten, hingga saat ini masih tampak dibiarkan oleh pemiliknya. Seperti yang terlihat di kampung Banjar Irigasi, kecamatan Lebak Gedong, lumpur setebal 50 cm sampai 1 meter masih menimbun rumah warga. Hingga saat ini warga hanya bisa membersihkan rumah mereka secara manual dengan menggunakan peralatan seadanya. Ketiadaan alat berat ini membuat warga kesulitan dalam membersihkan sisa banjir bandang. Ribuan warga yang terdampak musibah banjir bandang dan longsor masih bertahan di posko-posko pengungsian. Belum dapat dipastikan kapan warga kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari Lebak, Banten, kontributor Nusantara TV Nugroho Agam melaporkan.